Keajaiban Toko Kelontong Namiya Penulis Keigo Higashino Bab 1. Jawaban ada di kotak susu Sotala yang pertama kali menyinggung tentang rumah bobrok itu Atau lebih tepatnya, bercerita bahwa ia menemukan rumah bobrok yang pas Hah? Rumah bobrok yang pas? Apa maksudmu? Atsuya menatap Sota yang berperawakan mungil dan berwajah seperti anak-anak Maksudku rumah itu pas sekali dipakai untuk bersembunyi Kebetulan saja aku menemukannya Aku tidak menyangka kita benar-benar akan menggunakannya Maaf kawan-kawan, tubuh Kohei yang besar seakan menciut Aku tidak tahu baterai mobilnya bakal habis Dan habis disini pula Benar-benar di luar dugaan Dia menatap mobil Toyota Crown yang diparkir di seberang jalan dengan penuh penyesalan Atsuya mendesak Ya sudah, untuk saat ini kita tak bisa berbuat apa-apa Tapi kenapa bisa mau work ya? Padahal sejauh ini tidak ada masalah Bahkan lampu mobil juga tidak kita nyalakan terus-terusan Namanya juga mobil tua Sota berkomentar datar Lihat saja angka di penunjuk jarak tempuh Mobil itu sudah menempuh lebih dari 100 ribu kilometer Sama saja dengan batas usia manusia Sejak awal mobil ini memang sudah hampir mati Tidak heran kalau akhirnya mati total setelah kita kendarai sejauh ini Seharusnya kalau memang sudah niat mencuri Kita pilih mobil yang lebih baru Seperti yang sudah aku bilang Ah! Erang kohei sambil bersedekap Tapi mobil jenis baru pasti dipasangi alarm anti maling yang canggih Sudahlah Atsuya mengibaskan tangan Sota Apa kita sudah dekat dengan rumah kosong yang tadi kau sebut? Sota menelengkan kepala Kalau kita jalan cepat Mungkin sekitar 20 menit Oke Ayo lekas ke sana Tunjukkan jalannya Aku mau-mau saja Tapi bagaimana dengan mobil ini? Apa tidak akan jadi masalah kalau ditinggal begitu saja? Atsuya memandang sekeliling Saat ini Mereka berada di tempat parkir sebuah area perumahan Yang disewa bulanan Mereka memang bisa menggunakannya Karena masih ada tempat kosong Tapi yang pasti Penyewa asli tempat itu akan menghubungi polisi Begitu menyadari kehadiran mobil tersebut Menurutku jelas bakal jadi masalah Tapi karena sudah terlanjur mogok Dan tak bisa dibawa kemana-mana Apa boleh buat? Kalian tidak menyentuh-nyentuh mobil ini dengan tangan kosong kan? Asalkan tidak meninggalkan jejak Kita akan aman Dengan kata lain Dengan kata lain Serahkan saja semuanya pada nasib Makanya tadi ku bilang Hanya itu yang bisa kita lakukan Baiklah Oke Ikuti aku Sota berjalan dengan langkah ringan Diikuti Atsuya Yang tangan kanannya Menenteng sebuah tas berat Kohei Menyusul mereka Hei Atsuya Kenapa tidak naik taksi saja? Sebentar lagi kita sampai di jalan besar Di sana pasti ada taksi kosong Atsuya mendengus Aku yakin pengemudinya Bakal mengingat wajah tiga pemuda mencurigakan Yang mencegah taksi di tempat seperti ini Saat hari sudah larut Kalau mereka sampai merilis sketsa wajah yang menyerupai kita Habislah sudah Memangnya kau yakin Si pengemudi bakal mengamati wajah kita? Bagaimana kalau ya? Ada orang yang punya bakat mengingat wajah orang lain Hanya dengan sekilas pandang Kohei terdiam Setelah berjalan beberapa saat Ia berkata liri Maaf Sudah Lupakan saja Diam dan teruslah berjalan Mereka terus berjalan sampai ke sebuah daerah Perumahan di atas bukit Saat itu Pukul dua dini hari Rumah-rumah di sana dibangun dengan desain serupa Tapi hanya sedikit jendela yang lampunya menyala Tetap saja Mereka tidak boleh lengah Jika mereka berbicara terlalu keras Bisa-bisa ada orang yang melapor pada polisi Tentang beberapa pemuda mencurigakan yang berjalan di malam buta Atsuya ingin polisi mengira bahwa mereka telah melarikan diri dari TKP dengan mobil Tentu saja dengan catatan Mobil Toyota Crown Curian itu tidak langsung ditemukan Jalan mulai agak menanjak Tapi sedikit demi sedikit tanjakan itu semakin curam Dan jarak antara rumah semakin jauh Hei, masih jauh? Tanya Kohei sambil terengah-engah Sedikit lagi Balas Sota Tak lama kemudian Langkahnya terhenti Tampak sebuah rumah di sampingnya Bangunan yang tidak seberapa besar itu Adalah kombinasi rumah pribadi dan toko Bagian rumah terbuat dari kayu Dengan bentuk rumah khas Jepang Sedangkan Bagian yang digunakan sebagai toko Luasnya kurang lebih 2 ken Dipasangi pintu gulung yang kini dalam keadaan tertutup Satu ken sama dengan 3,31 meter persegi Ada lubang di pintu gulung yang berfungsi Untuk memasukkan kiriman surat Dan sebagainya Tapi selain itu Tidak ada apapun di sana Di sebelahnya Berdiri sebuah pondok Yang sepertinya berfungsi sebagai gudang penyimpanan Dan sepertinya dulu dijadikan garasi Ini tempatnya Tanya Atsuya Hmm Sota menyipitkan mata Dan menatap bangunan itu Sambil menelengkan kepala Seharusnya di sini Apa maksudmu seharusnya Jangan bilang kau salah rumah Tidak Aku yakin ini tempatnya Tapi entah mengapa Agak berbeda dari waktu aku ke sini terakhir kali Waktu itu Bangunan ini terkesan lebih baru Waktu itu kau datang di siang hari bukan? Mungkin itu penyebabnya Bisa jadi Atsuya mengeluarkan senter dari tas Lalu menyorotkannya ke sekitar pintu gulung Sebuah papan nama toko tergantung di atas pintu Dengan tulisan samar-samar Toko Kelontong Masih ada beberapa huruf di belakang kata itu Yang kemungkinan besar adalah nama toko Tapi Tulisannya terlalu sulit untuk dibaca Toko Kelontong Di tempat seperti ini Memangnya ada pembeli yang datang Atsuya langsung berkomentar Justru tutup karena tidak ada pembeli yang datang bukan? Alasan Sota cukup masuk akal Benar juga Nah Sekarang kita masuk dari mana? Ada pintu di belakang Kuncinya sudah rusak Sambil menunjukkan jalan Sota masuk ke gang di antara toko dan pondok Diikuti kedua temannya Lebar gangnya sekitar 1 meter Sambil terus melangkah Mereka mendongak ke arah langit Bulan Purnama bergelayut tepat di atas mereka Ternyata Di belakang ada pintu menuju dapur Sebuah kotak kayu dipasang di dinding di sebelah pintu Apa ini? Gumam Kohei Masa tidak tahu? Itu kotak untuk botol susu sapi Setiap kiriman susu yang datang dimasukkan ke situ Jawab Atsuya Oh Kohei menatap kotak itu Dengan kagum Mereka membuka pintu belakang dan masuk Tercium bau debu Tetapi tidak sampai membuat tidak nyaman Sebuah mesin cuci berkarat yang kelihatannya sudah rusak Diletakkan di dalam ruangan seluas Dua tatami berlantai kotor itu Tatami sama dengan 1,6 meter persegi Sepasang sandal rumah yang dilapisi debu Tergeletak di tempat melepaskan sepatu Mereka bertiga melangkahi sandal itu Berusaha tidak menyentuhnya Dan terus masuk dengan tetap memakai sepatu Mereka mendapati diri berada di dapur yang berlantai papan kayu Kompor dan bak cuci piring Berdiri berdampingan di tepi jendela Di sebelahnya Ada kulkas dua pintu Sementara meja dan kursi Diletakkan di tengah-tengah ruangan Kohei membuka pintu kulkas Sial, tidak ada isinya Wajar kan? Cetus sota Memangnya mau kau apakan kalau di dalamnya ada makanan? Mau kau makan? Aku cuma bilang kulkasnya kosong Di sebelah mereka Ada sebuah ruangan bergaya Jepang Yang masih menyisakan sebuah lemari Dan altar keluarga Beberapa bantal duduk ditumpuk di sudut Ada juga lemari dinding Tetapi Mereka tidak punya nyali untuk membukanya Di ujung ruangan bergaya Jepang Adalah bagian yang dipakai sebagai toko Atsuya mengintip dan mengarahkan senter ke situ Rak etala setoko masih terisi bermacam-macam barang jualan Seperti alat tulis Perlengkapan dapur Sampai alat membersih Meskipun jumlahnya tinggal sedikit Kita beruntung Seru sota yang baru saja memeriksa laci di bawah altar Di sini ada lilin Kita tidak akan kekurangan penerangan Mereka lantas menyalakan beberapa batang lilin Yang kemudian mereka sebar di sana sini Cukup untuk menerangi seluruh ruangan Atsuya mematikan senternya Wah wah Kohei duduk bersilah di atas tatami Jadi Kita hanya akan menunggu sampai matahari terbit Atsuya mengeluarkan ponsel untuk mengecek waktu Pukul setengah tiga pagi Lebih sedikit Oh Rupanya ada benda seperti ini Sota menarik keluar Sesuatu yang menyerupai majalah Dari laci paling bawah Ternyata Memang majalah Mingguan edisi lama Coba lihat Atsuya mengulurkan tangan Untuk mengambil majalah itu Ia mengibaskan debu yang menempel Sebelum mengamati foto seorang gadis Yang sedang tersenyum Di sampul depannya Seorang artis Wajah gadis itu Seperti tidak asing Setelah mengamatinya dengan cermat Akhirnya ia sadar Gadis itu Seorang aktris yang kini sering muncul di TV Sebagai pemeran tokoh ibu Saat ini usianya kurang lebih Pertengahan 60-an Atsuya membalik majalah itu Untuk memeriksa tanggal terbitnya Disitu tercantum tanggal yang menandakan Bahwa majalah terbit Bahwa majalah tersebut terbit sekitar Ada keributan di supermarket Yang dilakukan oleh APEC Jepang termasuk salah satu negara Yang terkena efek tersebut Bersama Kanada Dalam laci altar Satu malam mereka berkemas-kemas Mereka berkemas-kemas lalu pergi Pasti itu yang terjadi Bisa jadi Aku lapar Kelukohi Di sekitar sini Ada konbini tidak ya? Konbini adalah Mini market Biarpun ada Kau tak boleh pergi ke sana Atsuya memelototi temannya itu Kita akan tetap disini Sampai pagi Kau tidur saja Pasti tidak akan terasa Kohei menunduk sedih Lalu memeluk lutut Masalahnya aku tidak bisa tidur Kalau perutku lapar Aku juga tak bisa berbaring Di tatami berdebu begini Imbu Sota Kalau saja ada alas yang bisa dipakai Tunggu Atsuya berdiri Mengeluarkan senter Dan pergi ke bagian toko Ia berkeliling sambil Menyorotkan senter Kerak barang-barang Mungkin Disini ada semacam Terpal plastik pikirnya Ia menemukan gulungan kertas Yang digunakan Untuk Soji Soji adalah Panel dari rangka kayu Berlapis kertas transparan Berfungsi sebagai pintu geser Jendela Atau partisi Kurasa ini bisa dipakai Sebagai alas Kalau dibentangkan Pikirnya Sambil mengulurkan tangan Untuk mengambil Detik itu juga Terdengar bunyi samar Di belakangnya Terkejut Atsuya langsung menoleh Rasanya Ia melihat sesuatu Yang berwarna putih Jatuh ke dalam kotak kardus Yang ditaruh dekat pintu gulung Ia Memeriksa kotak itu Menggunakan senter Dan Menemukan sesuatu Yang menyerupai amplop Jantungnya langsung berpacu Ada yang menyelipkan surat Lewat lubang surat Padahal Seharusnya tidak ada kiriman surat Di larut malam Apalagi Ditujukan Ke rumah kosong Seperti ini Itu berarti Seseorang telah menyadari Kehadiran Atsuya Dan kawan-kawan Dan Ingin menyampaikan sesuatu Atsuya menarik nafas Dalam-dalam Membuka tutup lubang surat Dan mengamati Keadaan di luar Ia mengira Akan mendapati tempat itu Telah dikepung Mobil patroli polisi Tapi Ternyata Di luar Gelap gulita Tidak ada Tanda-tanda Kehadiran Satu orang pun Sedikit lega Atsuya mengambil Amplop itu Bagian depannya Kosong Saat ia membaliknya Tampak tulisan Kelinci Bulan Yang ditulis dengan Huruf-huruf bulat Ia berjalan kembali Ke ruang tatami Sambil membawa Amplop tersebut Ketika Memperlihatkan Amplop itu Pada kedua Teman-temannya Wajah mereka Langsung Pucat Pasih Tolong bilang Kalau benda ini Sudah lama Ada di sana Kata Sota Baru saja Diselipkan Lewat lubang surat Aku melihatnya sendiri Selain itu Amplopnya Masih baru Kalau sudah lama Ada di sana Pasti sudah Dalam kondisi Berdebu Kohei Membungkukan Tubuhnya yang besar Jangan-jangan Polisi Tadinya Kupikir begitu Tapi Sepertinya Bukan Polisi Tidak akan Melakukan Hal sekonyol Ini Sota Menggumam Setuju Polisi Juga tidak akan Memakai nama Seperti Kelinci Bulan Kalau begitu Siapa Kohei Mengerutkan Kening Bola matanya Yang gelap Bergerak-gerak Gelisah Atsuya Atsuya kembali Menatap Amplop itu Di tangannya Saat Membawanya Tadi Ia merasa Isinya cukup Tebal Kalau benar Ini surat Pasti Isinya Panjang Sebenarnya Apa yang Ingin disampaikan Sepenggirim Pada mereka Tidak Gumamnya Sambil Menggeleng-geleng Surat Ini Bukan Ditujukan Kepada Kita Kedua Temannya Menatapnya Dengan sorot Bertanya-tanya Coba Pikir Sudah Berapa Lama Sejak Kita Menyelinap Kesini Kalau Hanya Catatan Pendek Masih Wajar Tapi Menulis Surat Sepanjang Ini Pasti Membutuhkan Waktu Setidaknya Setengah Jam Ucapanmu Benar Sota Menganggup Tapi Belum Tentu Amplop Itu Berisi Surat Ya Mungkin Saja Memang Bukan Tatapan Atsuya Kembali Tertuju Pada Amplop Yang Disegel Rapat-rapat Itu Akhirnya Ia memutuskan Membuka Bagian Yang Dilem Kau Mau Apa Tanya Sota Membuka Amplop Ini Cara Paling Cepat Adalah Dengan Melihat Isinya Tapi Surat Itu Bukan Untuk Kita Protes Kohe Mana Bisa Kita Seenaknya Membukanya Apa Boleh Buat Lagipula Tidak Ada Nama Penderimanya Atsuya Merobek Amplop Itu Kemudian Menarik Keluar Isinya Dengan Jemarinya Yang Terbungkus Sarung Tangan Setelah Dibuka Tampak Barisan Huruf Yang Ditulis Dengan Tinta Biru Awal Surat Itu Berbunyi Dengan Surat Ini Saya Ingin Mendiskusikan Sesuatu Apa Ini Atsuya Tanpa Sadar Bergumam Kohei Dan Sota Ikut Mengintip Isi Surat Itu Dari Samping Surat Yang Aneh Dengan Surat Ini Saya Ingin Mendiskusikan Sesuatu Sebelumnya Perkenalkan Nama Saya Kelinci Bulan Jenis Kelamin Perempuan Mohon Maaf Karena Saya Tidak Bisa Menggunakan Nama Asli Sebenarnya Saat Ini Saya Menggeluti Sebuah Cabang Olahraga Sekali Lagi Mohon Maaf Karena Tidak Bisa Menyebutkan Jenis Olahraga Apa Tetapi Saya Cukup Bangga Karena Telah Berhasil Meraih Prestasi Sehingga Dipilih Menjadi Calon Perwakilan Negara Di Olimpiade Tahun Depan Jika Saya Menyebutkan Cabang Olahraga Yang Saya Ikuti Ada Kemungkinan Seseorang Akan Mengenali Saya Karena Tidak Banyak Atlet Jepang Yang Dikirim Ke Olimpiade Namun Saya Harus Menyebut Soal Olimpiade Ini Karena Kalau Tidak Saya Tidak Bisa Menjelaskan Masalah Saya Secara Menyeluruh Mohon Pengertian Anda Saya Memiliki Seorang Kekasih Dia Sosok Yang Paling Penuh Pengertian Kooperatif Sekaligus Pendukung Nomor Satu Selama Selama Ini Dia Selalu Berharap Saya Bisa Berlaga Di Ajang Olimpiade Sehingga Dia Tidak Keberatan Meskipun Harus Mengorbankan Apapun Sebenarnya Sejauh Ini Pun Dia Sudah Banyak Sekali Membantu Baik Secara Fisik Maupun Mental Dedikasinya Adalah Bagian Dari Semua Perjuangan Ini Termasuk Saat Saya Harus Menjalani Latihan Keras Saya Pikir Berdiri Di Panggung Olimpiade Adalah Bentuk Balas Budi Saya Untuk nya Namun Terjadi Insiden Yang Tak Ubahnya Mimpi Buruk Bagi Kami Berdua Suatu Hari Tiba-tiba Saja Dia Jatuh Pingsan Saat Mendengar Apa Penyebabnya Semua Yang Ada Di Depan Saya Pun Seolah Berubah Gelap Kanker Dokter Memberitahu Saya Bahwa Kemungkinan Untuk Sembuh Sangat Kecil Diperkirakan Dia Hanya Akan Bisa Bertahan Hidup Selama Setengah Tahun Kekasih Saya Tidak Diberitahu Tentang Ini Tapi Sepertinya Dia Sendiri Sudah Tahu Apa Yang Menimpanya Kendati Harus Berbaring Di Ranjang Dia Tetap Ingin Saya Fokus Pada Kompetisi Ini Saat Saat Yang Penting Begitu Katanya Sebenarnya Saya Juga Memiliki Banyak Rencana Seperti Masuk Ke Pusat Pelatihan Dan Mengikuti Kompetisi Di Luar Negeri Karena Saya Harus Bekerja Keras Demi Bisa Terpilih Menjadi Atlet Olimpiade Pikiran Logis Saya Paham Betul Akan Hal Itu Namun Jauh Dilibuk Hati Bagian Lain Dari Diri Saya Yang Bukan Seorang Atlet Justru Ingin Berada Di Sisinya Bahkan Saya Berpikir Untuk Mengabaikan Latihan Supaya Bisa Mendampingi Dan Merawatnya Saya Sempat Melontarkan Usul Supaya Saya Mundur Dari Pemilihan Atlet Olimpiade Tetapi Kalau Teringat Betapa Sedih Wajahnya Saat Itu Rasanya Saat Ini Saya Ingin Menangis Dia Bilang Jangan Pernah Memikirkan Hal Itu Justru Impian Terbesarku Adalah Melihatmu Di Olimpiade Apapun Yang Terjadi Aku Tak Kan Mati Sampai Kau Bertanding Di Sana Dia Meminta Saya Berjanji Untuk Terus Berusaha Keras Sampai Sekarang Saya Belum Memberitahukan Kepada Siapapun Tentang Detail Penyakit Kekasih Saya Rencananya Kami Akan Menikah Setelah Olimpiade Berakhir Tapi Kami Juga Belum Membicarakannya Dengan Keluarga Masing-masing Hari Demi Hari Saya Jalani Tanpa Tahu Apa Yang Harus Saya Perbuat Saat Latihan Saya Sama Sekali Tidak Bisa Berkonsentrasi Akibatnya Prestasi Saya Tidak Mengalami Kemajuan Kalau Terus Seperti Ini Bukankah Lebih Baik Kalau Saya Berhenti Dari Kompetisi Walau Gegasan Itu Sering Terlintas Saya Tidak Pernah Berani Melakukannya Karena Teringat Akan Wajah Sedih Kekasih Saya Di Tengah Tengah Penderitaan Yang Harus Saya Hadapi Sendirian Ini Saya Mendengar Kabar Burung Tentang Toko Kelontong Namiya Saya Memberanikan Diri Menulis Surat Ini Dengan Harapan Anda Dapat Membantu Saya Berikut Saya Sertakan Amplop Balasan Saya Mohon Tolonglah Saya Kelinci Bulan Selamat Selamat Selamat